Karena kali ini kita akan bahas seputar kompetisi terbaru yang ada di Next Top Writer Season 6, Malbook Arena. Dengan kita untuk berbagi ilmunya seputar kepenulisan dari Malfiction. Jelas gak? Halo Pak Heri. Halo. Ya. Suaranya jelas gak? Udah, Kak. Udah cukup jelas suaranya. Oke deh. Nah, Sobat Novelmi yang udah sering baca novel-novel di Novelmi pasti udah gak asing ya dengan karya-karya novel-novel malfictionnya punya Kak Heri. Jadi, Kak, mungkin boleh disebutin sekaligus promosi novel-novelnya Kak Heri. Oke. Kalau mungkin sebelumnya tuh saya makan dulu ya. Yang lainnya tuh gak apa-apa ya. 2-5 detik deh. Iya, oke. Halo Kak. Halo Kak Haraf. Yang pertama, Kak Momoi. Kak Ivan. Terus, biar biasa banget Kak Ekta ya. Halo semua. Dan yang lainnya juga yang belum udah bikin. Terus, novel saya di novel-novel ini kan udah lumayan sih. Memang udah banyak juga. Cuman yang bergenre sisi pria itu yang pertama. Terus, yang terbaru itu My Sexy Wife. Itu lumayan juga. Udah lumayan akturnya. Jadi, kalian bisa baca nanti ya My Sexy Wife. Dan yang terbaru banget, itu baru 40-an chapter itu yang udah misterius was. Jadi, saya sengaja bikin misterius was. Jadi, kedepannya nanti. Yang ketiga juga bakal judulnya ada was juga. Oke. Jadi, itu ya. Tadi novel-novel Kak Heri ini banyak banget di novel-novelnya dan semuanya seru-seru. Jadi, jangan lupa kalian sobat novel-novelnya cek di aplikasi novel-novel yang baru aja karena Kak Heri sebutin. Karena dijamin super seru dan gak yisau becanya. Nah, sekarang mungkin kita langsung lanjut ke topiknya ya Kak Heri ya. Oke. Tapi suara aku udah jelas banget gak sih sama temen-temen gitu? Jelas banget gak suara aku? Udah kok kalau di aku sih udah oke suaranya udah jelas? Oh, mungkin saya lebih kerasin lagi ya. Soalnya temen-temen banyak bilang tuh gak jelas katanya. Oh, gitu. Udah, mungkin saya lebih kerasin dikit ya. Oke, saya kerasin dikit kok. Senang aja. Iya, oke. Nah, Kak Heri. Kak Heri kan udah lumayan lama nih berkarya di dunia novel digital. Nah, bisa diceritain gak sih Kak? Awal mulanya itu motivasi menulis di novel digital itu apa? Terus, misalnya inspirasi dari mana? Terus, cara ngebangun koneksi dengan para pembaca tuh di awal-awal di apa? Oke ya. Yang pertama tuh saya, apa? Saya ceritain dari awal ya. Kenapa saya bisa gabung. Mungkin udah jelas juga ya. Kenapa saya bisa gabung di novel ini ya. Yang pertama saya tuh dulu nulisnya tuh sendiri ya. Nulis sendiri aja tuh gak tau mau taruh dimana kan. Yang pertama. Terus, saya temuin si Whatpad gitu loh. Nah, di Whatpad saya sedikit nulis di sana. Cuman memang karena di sana udah banyak yang populer ya. Jadi, kita tuh tenggelam gitu loh. Nah, terus selama-lama saya temuin yang namanya novel ini. Itu baru banget sih. Saya masuk tuh di session 3 dulu. Jadi, itu baru banget. Baru banget pokoknya. Nah, saya masuk pertama tuh. Di novel pertama tuh bener-bener gak ada yang baca. Karena saya tuh nulis baru ya. Bener-bener gak ada yang baca gitu loh. Jadi, kan saya juga ya yang namanya saya udah punya karya ya. Jadi, tinggal dikindahin doang gitu loh. Jadi, saya gak terlalu merasa. Oh, gak ada yang baca juga. Gak masalah. Sampai sekarang juga tuh. Sampai gratis sekarang tuh udah tamat gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus, akhirnya saya ya coba ya. Coba bikin yang lebih romance gitu loh. Dulu kan saya pikir maja ya. Terus, lama-lama selesai romance. Nah, itu baru lumayan naik tuh. Sudah tentu dari smile sampai. Ya, sampai bikin saya tuh kaget banget gitu loh. Kok bisa sih? Saya bisa kayak gini gitu loh. Kaget banget pokoknya. Kok bisa sih gitu loh. Nah, akhirnya tuh lama-lama semakin semangat nulisnya gitu ya. Semakin semangat banget. Cuman itu ya, itu kendalanya tuh kita ngeupdate-nya cuma satu sehari. Kita kan belum tahu trik-trik untuk maju ke depan tuh kayak gimana tuh belum tahu. Nah, itu yang pertama. Terus, nggak pernah dipromosiin juga, Kak. Nah, itu yang pertama banget. Jadi, teman-teman yang nggak pernah dipromosiin juga tuh nggak usah berkecil hati dulu gitu loh. Jadi, kan pasti nanti pembaca tuh nyari sendiri biasanya begitu. Kalau saya sih lebih mikirnya gitu dulu awalnya. Nah, dan akhirnya tuh ketemu sama banyak pembaca kan. Di dosen killer sih awalnya saya tuh mulai dikenal gitu loh. Terus ketemu sama editor juga gitu loh. Editornya juga tuh udah kenal. Wapun saya nggak kenal dia ya, tapi dia lumayan udah kenal saya gitu loh. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk pas dia itu ya, pas dosen killer tuh udah mulai naik itu, kita bangun namanya itu grup. Di grup WhatsApp saat itu. Jadi, fans saya tuh teman-teman yang, teman-teman yang suka sama aktor saya tuh, kita bikin grup. Mereka tuh nawarin. Bikin grup ya, Kak. Yaudah, awalnya aku tuh ragu karena aku cowok ya. Biasanya cowok kan pasti baperan gitu. Baperan ketemu sama penulis saya. Pembaca tuh cewek semua gitu. Nggak ada cowok pembaca saya. Itu cewek semua, yaudah. Yaudah bikin grup itu cuma grupnya hanya 16 orang kan. Karena memang itu yang mau gitu loh, yang mau gabung. Karena mungkin saya cowok juga ya. Susah untuk bikin grup WhatsApp gitu, susah banget. Jadi, yang kayak gitu sih pertama kali terus yang bikin saya motivasi banget tuh bisa nulis di online gitu ya. Karena kan saya dulu pernah nerbitin ya. Saya kan pernah nerbitin inti ya. Saya nulis terus nerbitin inti gitu. Jadi, jual sendiri gitu loh, Kak. Dan hasilnya, jangan ditanya ada berapa hasilnya tuh, nggak ada gitu. Karena saya tuh lebih ke, kalau ada teman tuh, novel kamu keren loh. Nah, itu saya kasih gitu loh. Saya kasih. Cuma-cuma gitu loh. Karena teman ya. Dan lama-lama juga tuh, ya masa sih aku harus kayak gini gitu loh. Saya kan juga mau dikenal juga gitu. Cuman, kenapa saya harus nyetak buku saat itu? Supaya saya tuh, ya dikenal aja sih. Dikenal aja sama orang daerahku ya. Yang pertama orang daerahku gitu loh. Saya harus nunjukin ke mereka, kalau aku tuh penulis gitu. Yaudah, jadi gitu. Nah, kayak gitu sih, Kak. Motivasi saya kenapa harus Nulis di online gitu loh. Itu yang pertama. Gimana lagi, Kak? Ketanyaannya. Ini udah jelas banget ya, Sobat. Kak Heri ini, ini ngejelarnya dari awal. Ini yang kan struggling-nya di, memulai, apa, karir di novel digital maupun, apa, nerbitin secara indie gitu ya. Jadi ya, Sobat, kalau misalnya di awal-awal struggling gitu, kayak Kak Heri, jangan putus asa dulu, bertahan dulu, berjuang dulu. Terus kalau misalnya mungkin di awal-awal novel kamu belum dilirik untuk dipromosikan, tetap jangan putus asa, terus dicoba. Tadi Kak Heri bahkan sempat, apa, pakai trik, ini ya, Kak, apa namanya dulu, pas awal-awal masih nyetak indie, bagi-bagi gratis gitu ya, Kak, ya. Ya, kayak gitu. Biar dia kenal aja sih, Kak. Iya, emang bener, Kak. Soalnya. Jadi memang kalau di awal tuh, Sobat, kita tuh kalau bisa jangan langsung ingin untung. Jadi emang harus struggling dulu lah, berjuang dulu memang di awal, dan apa, banyak-banyakin dikasih dulu biar terkenal gitu. Oke, terus kan Kak Heri ini di novel ini terkenal sebagai penulis genre male fiction. Dan, nah, awalnya tuh gimana sih Kak memutuskan untuk manapun ini genre ini, terus juga apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar dari genre male fiction ini terhadap apa namanya genre-genre yang lainnya? Oke, sebenarnya tuh saya tuh suka banget sama novel romance ya. Awalnya tuh memang dari dulu tuh saya romance gitu loh, di bagian romance ini saya suka banget sama novel-novel begitu ya. Cuman karena pas saat itu tuh, saya pernah, terutama Kak Denny ya, yang pertama banget yang memotivasi saya untuk menulis di fiksi pria ini gitu. Karena kan saya pria ya, jadi kan peluang banget untuk bisa menulis benar-benar di karakter kita gitu, karena kan pria gitu. Itu yang pertama. Pokoknya Kak Denny lah yang benar-benar memotivasi banget gitu loh untuk tetap di fiksi pria gitu loh. Karena awalnya saya romance gitu loh, terus tiba-tiba pindah ke fiksi pria sampai sekarang gitu, sampai nanti ke fiksi pria gitu. Nah, dan kenapa sih fiksi pria itu, saya belum sampai sekarang ya, karena yang pertama itu, saya tuh cowok ya, saya cowok, pria gitu ya, pria. Terus ketika nulis skripsi pria tuh, saya nemuin sesuatu yang, ya ini gue banget lah, karena kan ini tuh, yang aku ceritakan kan aktor utamanya cowok gitu, aktor utamanya pria. Jadi nyambung banget sama aku gitu loh, untuk ngembangin dia, ngembangin karakter itu tuh gampang banget buat saya, karena saya tuh pria ya, jadi enak banget. Kayak gimana saya harus maunya, cowok ini kayak gimana, harus kayak gimana tuh, saya bisa tuh ngebuat dia tuh seperti itu gitu. Karena pikiran saya sama dia tuh, ya hampir nyatu aja tuh sama aktornya, karena saya cowok gitu. Beda banget ketika saya harus ngeritain yang cewek ya, karena kan itu mungkin, mungkin ya, itu semua orang tuh bisa juga sih bikin yang cewek, tapi gak sesempurna cewek sendiri yang bikin gitu. Saya bisa lihat sendiri kan, saya baca sendiri ya, saya baca ulang cerita-cerita saya yang, ya apa, My Sweet Reporter. Ya, My Sweet Reporter tuh aktor utamanya cewek, karena itu dia spinnya ya. Dan itu tuh gak, gimana ya, gak dapet banget aku nyari, karena kan aku harus ceritain tuh ceweknya gitu loh. Bener-bener tuh susah banget buat saya tuh jelasin tuh cewek otaknya kayak gimana, ya paling cuman nebak-nebak doang. Tapi kalau yang bener-bener terjun ke dunia cewek tuh susah banget gitu loh. Karena saya tuh banyak nebak, saya banyak nanya-nanya sama temen-temen gitu, kayak gimana sih cewek gitu. Tapi itu kan itu cuman nebak, cuman nebakan asumsi ya buat saya gitu. Jadi bener-bener gak bisa sih sampe dalam banget gitu. Nah, dipiksi pria ini bisa gitu, karena kan kita pria lagi banget bisa mendalami tuh karakter gitu. Makanya tuh saya dianjurin sama editor saya itu, Kak Deni. Yaudah dipiksi pria aja, kembangin ini, caranya kayak gini, dan bahwa-bahwa semua itu diajarin semuanya sama Kak Deni. Makanya tuh saya gak bisa pindah aja nih, yang sama semuanya. Oke, oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya perbedaannya sendiri tadi lebih ke POV-nya ya Kak ya, lebih ke sudut pandangnya dari dia gitu. Dan kalau... Itu yang paling membedakan. Paling membedakan ya. Kalau misalnya perbedaan-perbedaan lainnya ada lagi gak sih Kak selain POV yang tadi itu? Ada sih. Ya saya bahas di novelnya ya, karena kan secara khususnya di novelnya gitu ya. Kalau mungkin sama juga sih kayak di tempat lain. Kalau di novelnya tuh kita udah tahu gitu loh, yang dipiksi cewek tuh kalau mau naik ya, kita ngebahas dulu ya. Perbedaan dulu deh, perbedaan dulu gitu. Kalau di dipiksi pria kan lebih ke... Misalnya alurnya ya, alurnya tuh lebih ke cepat gitu loh. Saya tuh pernah nulis tuh ngikutin roman, karena udah terbiasa di roman ya. Saya di ini ya, di segur gitu loh, di segur dan di kasih tahu sama editor saya gitu. Cara bikin yang pisi pria tuh ya kayak gini gitu. Maksudnya tuh, dia tuh cepat alurnya gitu loh. Maksudnya dalam satu chapter biasanya tuh kan, misalnya si adegan, adegan satu adegan ya, adegan di depan senjah deh misalnya kayak gitu. Depan senjah, kalau saya tuh biasanya nulis di depan senjah tuh yaudah satu chapter tuh depan senjah gitu. Kita tuh ngebahas ini, itu, segala macem kan. Lautnya lah, suasananya lah, warna itunya, semua itu jelasin. Tapi kalau dipiksi pria, kalau ditebak, kalau dipiksi cewek tuh begitu. Jadi gimana semua yang itu bahkan adegan di senjah itu aja tuh bisa sampai dua chapter. Itu kalau dipiksi cewek ya, karena dia kan memang, ya lebih begitu ya, perasaan cewek mungkin begitu ya. Saya nggak tahu juga sih, karena dia lebih mendalam banget, pakai perasaan banget ya. Tapi kalau cowok itu nggak gitu loh. Yaudah, kalau di senjah itu yaudah sebentar aja gitu loh. Nggak usah terlalu dijelasin sampai setan. Dapat intinya aja gitu, itu kalau di cowok itu begitu. Karena pemikiran cowok itu yaudah cepat gitu. Pakai, ya ngapain lama-lama gitu, itu kalau cowok ya begitu. Jadi, alurnya tuh cepat gitu. Jadi biasanya di satu chapter, aku tuh bisa bikin misalnya sampai dua hari gitu loh. Maksudnya satu chapter tuh ada dua hari di situ gitu. Misalnya malamnya, keesokan harinya gitu, atau siangnya. Nah, selalu begitu kalau aku gitu. Ya mungkin ada juga penulis lain yang nggak sempat gitu. Cuman aku sih diajarinnya begitu gitu sama. Oke deh. Jadi kayak gitu ya tadi sobat, awalnya motivasi Kak Heri, karena memang Kak Heri laki-laki dan merasa kalau menulis genre male fiction yang POV-nya itu laki-laki, jadi lebih bisa mendalami gitu. Nah, tapi sobat kalau misalnya sobat perempuan, tapi juga ingin menulis male book gitu ya, itu sebenarnya bisa juga kayak Kak Heri tadi ketika menulis novel ya, POV-nya itu, dari perempuan ya, tanya-tanya teman, riset juga, kayak gitu. Nah, kalau tadi, apa, perangkum sedikit perbedaan male fiction ini dari nongka-nongka lainnya adalah, pertama POV-nya itu dari sudut pandang laki-laki, yang mana biasanya laki-laki tuh dalam bercerita tuh kurang suka yang bertelit-telit gitu ya Kak ya, jadi kayak... Ya biasanya begitu. Jadi kayak pace-nya itu cepat gitu, alurnya tuh cepat, nggak terlalu banyak deskripsi gitu, dan itu kadang juga, apa, pace yang cepat itu juga, ini ya Kak, menjaga, apa ya namanya, menjaga readers itu supaya terus tertarik gitu ya, karena kan pace-nya cepat nggak ngebosenin gitu kan ya. Oke deh, tadi Kak Heri udah berbagi tentang apa itu male fiction, lalu alasan awalnya Kak Heri terjun ke, apa, untuk berkarya di male fiction. Nah, sekarang kalau misalnya karakteristik nih Kak, karakteristik novel-novel male fiction itu tuh, seperti apa sih Kak? Terus kalau misalnya di novel ini, yang Kak ketemu itu rata-rata karakteristiknya itu seperti apa? Oke ya di novel ini ya, biasanya tuh, ya yang jelas yang pertama tuh pasti aktor utamanya pasti pria ya, itu yang pertama sih Kak. Dan yang diceritain di dalamnya itu rata-rata kehidupan prianya gitu. Rata-rata kehidupan pria kan, jadi ya ketika saya menceritakan tentang dia, jadi kalau saya ya, kalau saya tuh menulis piksi pria itu, nggak bak, setiap chapter itu pasti selalu ada dia gitu loh. Itu kalau aku. Nah, selalu ada aktor utamanya, karena memang dia terus yang diceritain kehidupannya dia, entah dia sama temannya, entah dia sama keluarganya, entah dia sama pasangannya, nah itu, dia selalu terus, selalu ada terus gitu. Makan masalah-masalah yang kita bahas, itu masalahnya dia bukan masalah, nggak selalu ngebahas masalah si pasangannya, memang pasti punya masalah juga si pasangannya gitu. Cuman untuk ngebahasnya tuh lebih ke si prianya sendiri gitu. Kalau aku sih begitu. Cuman kan nggak menutup kemungkinan sih, ada juga yang lain, yang mungkin 50-50 atau 50-50 tuh ada juga yang seperti itu. Cuman maksud sendiri kalau di mailbook begini tuh, saya lebih senang aja, karena kan saya ngalir aja gitu, kalau nyeritain si cowok, si pria. Ya aku tuh seolah, misalnya dari sekarang di rumah ya, malam, sama pasangan aku gitu. Yaudah aku ngapain sama pasangan aku tuh, yaudah tuh, dijelasin. Terus, keesokan harinya, yaudah aku lagi gitu, akunya kemana? Aku mungkin kerja, atau aku nemuin teman aku di bar, di restoran, dan segala macem ya. Ya kayak gitu, pokoknya aku terus sih yang muncul gitu, itu sih yang aku bikin gitu. Yang lainnya itu, biasanya tuh ke, yang nggak harus, nggak harus ya, tapi kebanyakan sih kita, kalau bikin, bikin mailbook itu, pasti selalu ada masalah yang hubungannya sama ya, ya sama cowok ya. Maksudnya permasalahan sama cowok tuh, kayak perkelahian, atau gangster, dan segala macem sih, lebih ke mafia, atau segala macem sih. Lebih ke masalah begitu, tapi nggak, nggak di, nggak diperlihatkan secara, semua gitu. Misalnya, ya kalau di cerita aku, di Max Sesi Webkan, itu kan, si cowok miskin ya, cowok miskin sama si, si cewek kaya gitu. Tapi, tapi walaupun, ceritanya ada romes, tapi tetap juga tuh, si cowoknya tuh ada masalah gitu, ada masalahnya, ya sesama pria gitu, jarang sih masalahnya sama, kalau yang, masalahnya sama, sama cewek, sama mantan, atau segala macem kan, itu mungkin lebih ke romes ya, kalau gitu, baper-baper begitu. Tapi kalau yang cowok, masalahnya tuh, yang kita bahas tuh, ya masalah kehidupannya ya, kehidupan yang bener-bener cowok, kayak gimana sih ya, misalnya di kota ya, di, di metropolitan ya, di Jakarta, kan aku settingnya di Jakarta, ya pasti banyak dong, masalah cowok tuh, kayak gimana ya. misalnya ribar, terkebar, terus ketemu sama, dia mabuk atau segala macem, pasti nanti ada masalah disitu gitu, nah itu yang, yang sering kita pakai tuh, ya seperti itu gitu, cuman, cuman gak menutup kemungkinan sih, apa, kalau piksi pria itu kan, yang pasarannya piksi pria ya, aku gak suka gitu, lebih kebalikan dari romes, kebalikan dari adu romes gitu, jadi, kalau di adu romes itu, yang populer kan pasti, yang cowoknya kaya sama si cewek miskin, nah itu di piksi pria tuh, kebalikannya, itu yang pasarannya, tapi boleh juga sih, bikin yang lain, tapi itu yang paling disukai, sama pembaca, di mailbook itu seperti itu, bikin cowoknya tuh, miskin, atau, atau pura-pura miskin, tapi memang dia tuh kaya, itu bisa gitu, nah terus dia tuh, kebanyakan tuh, di mailbook itu, yang lebih, ini sih, lebih ke ini, dia tuh tertindas gitu, kan kalau di, di adu romes itu, si ceweknya yang sering, nangis, yang sering patah hati lah, yang sering, yang sering disakit, nah kalau di mailbook ini tuh, si cowoknya, yang sering dibentak-bentak lah, yang sering dihina-hina gitu loh, itu kalau di mailbook, yang pasarannya begitu, tapi kalau mau bikin, si cowoknya kaya, itu juga gak masalah, yang penting, aktor utamanya pria, dan itu menceritakan kehidupan prianya, sebenarnya itu si inti, dari si pria itu seperti itu, aktor utamanya pria gitu, kalau masalah, pasarnya, pasar kita berbicara pasar di novel nih, yaudah, kalian mau bikin yang, seperti itu, atau mau kalian pakai, pemikiran kalian gitu, kan tinggal pilih aja gitu, mau idealis, atau mau ikut pasar, itu aja sih, perbedaannya gitu loh, sebenarnya banyak sih, piksi pria itu, dan keren-keren banget, dan bahkan tuh ada novel yang, yang salut banget aku, yang menceritakan tentang, risetnya udah banyak banget, pastinya gitu, karena dia kan menceritakan tentang action gitu loh, bahkan sampai, segala macam, senjata-senjata, atau segala senjata ya, senjata semua tuh, dicari sama dia, kan itu tuh keren banget sih gitu, mentahku risetnya udah dalam banget gitu, cuman kan, dan terbukti juga bagus, itu namanya, judul novelnya tuh, lombay eksiden ya, lombay eksiden itu kan, sisi pria maksudnya, itu action gitu, ada actionnya, dan yang sisi, dua sisi juga tuh begitu, dua sisi juga begitu sih, ada yang, ada yang actionnya juga tuh keren banget, dan yang paling, yang aku bilang tadi, si cowoknya sering, sering-sering dapat, dapat tekanan, atau, menderita tuh ya, kayak di reduce the tear, kayak gitu sama, ya punya saya juga ya, yang message web juga tuh, banget-banget deh, tuh dihina banget, udah parah banget dihina gitu, tapi kan, cowok tuh biasanya sabar, dia tuh pake logika soalnya, dia gak mungkin marah tuh sama seorang, begitu kalau pemikiran cowok tuh begitu gitu, nah makanya, ketika kita nulis piksi pria tuh, ya walaupun si ceweknya tuh, mau hina, kayak mau apa tuh, kita yaudah, kita gak melawan gitu loh, kita sabar, karena biasanya cewek tuh, ya bukin gitu, pasti akhir-akhirnya, dengan lama-lama tuh, dia pasti bakal, tarik sama si cowok gitu loh, karena kan memang cewek tuh, karakternya begitu, dia marah-marah sih awalnya, itu bandel-bandel, dan, ya soan-soan, atau ampu-ampu, sopong-sopong, tapi, tapi pada akhirnya tuh, si cowok tuh pasti bisa luluhin si cewek itu, gitu, nah, ya, seperti itu sih, pasarnya di novel nih, yang menurut baik dulu, iya, iya, oke deh, thank you ya Kak Heri, tuh tadi, ilmunya bermanfaat banget, jadi, salah satu kunci, kalau misalnya kalian memang, ingin, bisa diterima di pasar, yang ada di novel nih, jangan lupa, bangun empati, bangun empati pembaca, terhadap, toko kamu, karena itu, bener-bener sih, salah satu kunci yang, bener-bener bisa naikin, jumlah pembaca kamu, gitu, karena, pembaca ini cenderung, apa ya, lebih suka novel-novel, yang bisa membuat mereka tuh, berempati, gitu, nah, selain itu tadi, juga gue ternyata, jadi, kalau berkarya itu, memang pilihan, mau idealis, atau mau, mengikuti pasar, gitu, jadi, keduanya tuh, sah-sah aja, jadi, maksudnya, kalau misalnya, ada penulis yang, mengikuti pasar, yaudah, monggo, kalau ada yang mau idealis, juga monggo, jadi, kita nggak boleh, saling ngejudge, nggak boleh, saling ngehina karya orang, karena ingat, setiap novel itu, pasti akan menemukan pebacanya, jadi, jadi, kita berkarya aja, dari hati, mana yang lebih serak, gitu ya, dengan, apa, dengan penulisnya itu sendiri, oke deh, Kak Heri, kan sekarang di season 6 ini, ada, Melbook Arena nih, nah, menurut Kak Heri tuh, kenapa sih, sobat penulis ini, harus ikutan, Melbook Arena? yang pertama ya, terutama si cowok ya, ya, aku sih ngebasi cowok dulu, terutama si cowok gitu ya, sebaiknya tuh, masuk ke, Melbook Arena aja, karena kan, di situ kita bisa, berekspresi, bisa, bisa meluangkan, apa yang ada di otak kita tuh, bisa di Melbookin ya gitu, itu keren banget gitu, karena apa, kita tuh nggak perlu sih harus, nyari informasi ke tempat lain ya, cowok tuh kayak gimana sih, cowok tuh kayak gimana, nggak perlu, karena kita sendiri cowok, kata secara otomatis gitu, ketika kita menulis, pasti kita tuh lebih, senang banget, ketika si cowoknya yang, yang menang pertama, terus direbutin cewek-cewek, pastinya kan, nah kayak gitu, pemikiran cowok tuh begitu, direbutin cewek-cewek tuh senang banget, atau ngegoda cewek-cewek yang banyak tuh senang banget, nah di situ, kita bisa luapin di situ, di cerita yang di Melbook ini gitu loh, jadi kan enak banget buat kita, si cowok tuh ngalir banget ya, nggak bakal, ya jarang banget sih dapat, harus writer box kayak kayak gitu, itu jarang banget sih, kalau cowok, nulis cowok gitu, kan jadi ngalir aja gitu, mau nulis apa aja tuh bebas gitu, nggak perlu sih harus, nggak harus ya, nggak harus menulisnya yang berat-berat, gitu loh, yang butuh riset lain, nggak harus sih, kalau memang kita belum mampu gitu, yaudah kita bikin yang, kehidupan kita sehari-hari cowok, kalau aku sih begitu aja gitu, kehidupan kita sehari-hari cowok, yang dosen killer tuh begitu, makanya aku bisa nulis sampai banyak banget tuh, yaudah diceritain tuh, yaudah yang itu-itu, terus kayak gitu, kehidupan dia sehari-hari seperti itu, jadi enak aja nyeritain si cowok gitu, yang pertama, terus ya masalah hadiahnya ya, jelas lah, siapa sih yang nggak mau gitu loh, di Melbook kan, di Melbook Arena ini kan, khusus ya, khusus si pria, itu loh yang tersaing di situ, jadi kan, ya peluang ya, peluang untuk bisa juara itu, kemungkinan besar banget, bahkan penulis baru pun, itu bisa nanggering di top 5, karena top 5 aja yang dapat juara ya, ya itu bisa kok gitu loh, nggak ada, nggak ada yang namanya itu, penulis itu penulis sama, penulis senior, penulis populer, nggak ada, nggak ada istilah begitu, kalau di piksi pria itu, tetap aja tuh punya kesempatan semua, jadi nggak usah takut gitu loh, yang penting sih, yang penting sih memang sih, sekarang-sekarang nih, yang mendominasi itu top 5 tuh, ya yang rajin ya, yang sama tuh. Jadi, jadi gitu ya sobat ya, bener banget tuh, tadi kata-kata Harry itu, udah di highlight berbagai, berbagai alasan, kenapa kamu harus ikut Melbook Arena, pertama, apa untuk, khususnya untuk para penulis laki-laki tuh, nanti penulisnya bisa lebih mengalir, terus, kedua, sebenarnya kalau, sobat ragu, kayak, aduh fiksi pria tuh, biasanya kan, petualangan, biasanya tuh, bener tadi kata, bener tadi kata Kak Harry, kalau misalnya, kalian merasa berat, untuk menulis, action, untuk menulis, misalnya, tentang pembunuhan, perkelahian, gitu-gitu, kalian bisa juga, apa namanya, mengangkat tema-tema itu, yang sebenarnya, sederhana aja gitu, kehidupan pria sehari-hari gitu, kayak misalnya, permasalahan karir, permasalahan, percintaannya, dan sebagainya itu, sebenarnya bisa, dari, apa namanya, topik-topik yang, sehari-haripun, kalian, apa namanya, bisa, bisa kembangin, gitu, nah, kalau misalnya, selain itu juga, emang di, Next Top Writer Season 6 ini, kalian itu, kesempatan untuk menangnya, sangat terbuka, karena, novelnya itu juga, apa ya, senantiasa mendengarkan, masukan dan keluhan sobat, jadi kayak, apa namanya, kita, mencoba, gitu ya, encourage, sobat-sobat penulis baru, untuk, pede dalam berkarya, jadi, kita ingin memberi harapan baru, gitu, makanya di, Next Top Writer Season 6 ini, kita mendorong, untuk, apa sih namanya, penulis-penulis baru itu, supaya, bisa, kesempatan menangnya itu, setara gitu, dengan penulis-penulis lama juga, nah, jadi, kalian, kalau misalnya, mau menang, double, jadi, selain, selain ikut yang, apa namanya, utama, yang Next Top Writer, kalian bisa juga, ikutan subkompetisi, Mailbook Arena, nah, kita, coba, ini ya, apa namanya, invite, ke Harry lagi, kita masih, agak, nunggu-nunggu nih ya, oke, sembari kita, nunggu ke Harry, untuk join lagi, sobat, ada pertanyaan nggak, sekarang, mulai sekarang, kita akan buka, kesempatan sobat, untuk bertanya, ketik, aja langsung, di kolom komentar, ijala ini, nanti, tiga yang terpilih, akan mendapatkan, masing-masing, 20 ribu, koin of helmet, yuk langsung diketik aja, yuk langsung ditanya, sekarang, dikasih waktu, dulu, beberapa saat, untuk, kalian, apa namanya, tanyain dulu, di kolom komentar, sembari kita nunggu, ke Harry, untuk join lagi ya, ini ada siapa aja nih, yang tadi, aktif, ada Kabona, ada Kalime, ada Kaikyura, ini Kak Harry, udah bergabung lagi nih, Kak Harry, bisa dipilih, tiga penanya, beruntung ya Kak, yang, bisa dibacain aja, dari kolom komentar, di IG live ini, mana yang Kak Harry, pilih username, dan pertanyaan, oke yang ini, halo Kak Harry, si si ha 0, ya halo, si si ha, suara ku jelas gak, ayo ada, siapa nih, ada Kamu, yang si ha 0 2 0 6, mungkin boleh, bisa nanya juga, ya yang pertama, yang ini kali ya, si si ha 0 2 0 6, 2 0 6, suara ku jelas gak sih, si ha ya, ayo udah lumayan jelas Kak, si ha 0, 6, ya pertanyaannya, si ha apa tuh Kak, oh si ha, bukan si ha, si ha, si ha, ya katanya tuh, kalau nulis fiksi pria, bagusnya pakai, BOP, berapa Kak, gitu pertanyaannya, kalau sebenarnya tuh ya, dia setahu aku gitu, kalau di novel ini, ada juga sih yang nulis tuh, yang ada juga yang nulis, sudut pandang orang pertama ya, dia tuh pakai aku gitu, sudut pandang aku tuh ada, dia pakai aku tuh ada, cuman kalau yang, kalau aku sih sering lihat itu sih di platform lain ya, biasanya karena aku juga sering baca di sana gitu, aku sering baca, baca itu tuh, makanya mereka tuh pakai aku gitu, cuman kalau aku sendiri tuh, cuman kalau aku sendiri tuh, jujur aku belum, belum paham banget, maksudnya belum, gak bisa ya, karena gak pernah ya, gak bisa tuh karena gak pernah, tapi kalau kalian coba, itu pasti bisa, cuman aku gak pernah pakai aku gitu, makanya, aku selalu pakai, yang ketiga gitu loh, jadi aku tuh sempat tahu gitu loh, aku tuh mau tahu segala macam, tentang kehidupan, jadi aku tuh, kenapa pilih yang itu, ya karena aku memudahkan aku aja sih sebenarnya gitu, memudahkan aku aja untuk, menulis lebih panjang lagi, lebih banyak lagi gitu, karena di web novel, biasanya tuh, seratus chapter tuh gak cukup gitu, jadi harus banyak lagi, nah caranya tuh ya itu, aku bikin yang pakai yang, menurut pandang orang ketiga itu, yang sempat tahu, kalau yang pakai aku tuh, aku takutnya, yang pertama aku tuh gak bisa ya, aku gak bisa dan, takutnya nanti aku berhenti, kayak gimana sih cara jelas ini, kayak gimana sih gitu, tapi ada juga sih yang campur gitu loh, ada juga yang nyampur, kadang dia, kalau dia mau pakai yang, aktornya yaudah tinggal dia tulis aja gitu loh, POV siapa gitu loh, nah biasanya begitu, cuman bebas aja sih, sesuai sama keinginan kalian, enaknya yang penting kan, aktor utamanya pria, itu aja sih gitu loh, jadi yang diceritain tuh, sebisa mungkin, banyaknya pria gitu, kalau yang pici pria kan begitu gitu, jangan kebalik, jangan banyak ceweknya diceritain gitu, ya seperti itu sih, kalau menurut aku ya, tapi ada juga sih, yang lain juga mungkin, bisa memakai yang pertama tuh, bisa banyak kok, dan mereka tuh lebih, lebih menjiwai banget sih, aku lihat, karena mereka yang pakai aku, itu lebih begitu ya, lebih karena mereka tuh menganggap, dia tuh ya aku gitu, itu aku gitu, seperti begitu, tapi kalau aku sendiri juga tuh, yang menurut pandang orang ketiga, juga gak, tetap bisa kok, untuk menjadi dia gitu, menjadi aktor saya sendiri, itu bisa, itu yang, itu aja sih jawabannya, itu ya tadi jawaban dari Kak Harry, kalau misalnya, pakai POV berapa itu, bebas-bebas aja, yang penting, jangan sampai POV yang kamu pilih itu, malah nantinya jadi ngeberatin kamu, jadi pilih mana, ya sekiranya, membuat kamu bisa, mengeksplore cerita itu, lebih jauh dan lebih banyak gitu, karena web novel, apa namanya, karena web novel, atau novel digital itu, formatnya memang, panjang gitu, jadi beratus-ratus bab, kalau misalnya, kamu gak nyaman dengan, POV-nya gitu, kamu jadi kurang bisa eksplore, dan nantinya, malah jadi, berhenti di tengah jalan gitu, nah, oke dia thank you Kak Harry tadi, pertanyaan pertama udah dijawab, sekarang, pertanyaan kedua nih Kak, yang terpilih siapa, dari siapa nih? Ini Kak, dari, dari Elis ya, Elis Fujiwati aja deh, ya mungkin ini juga, mewakili ke semuanya ya, apa semua novel-novel yang dibuat, itu hayalan, apa kenyataan gitu, kalau menurut, menurut aku sih, dua-duanya ada sih, di novel Mi gitu loh, karena kan, bahkan ya, bahkan yang nulis tuh, ada best, apa dia bilang tuh, berdasarkan kisah nyata, itu laku banget, Pak Serius, kalau ada yang nulis, berdasarkan kisah nyata, itu langsung dikejar, sama pembaca itu, karena rata-rata, udah terbukti ya, dua novel, piksi pria, yang, yang memang, berdasarkan kisah nyata, itu laku semua sih, itu terbukti banget, cuman gak menutup kemungkinan sih, yang hayalan juga, lagi asik kok, gitu, kita mau berhayal, sehebat apapun tuh, terserah kita gitu, karena kan, dunia piksi ya memang begitu, gitu, kita kembangin apa yang ada di, di pikiran kita, gitu, entah itu, entah itu tuh, apa namanya tuh, benar atau enggak kan, dunia fantasi juga tuh, gak semuanya ada di, kehidupan nyata ya, cuman saya gak pernah sih, bikin yang begitu, itu lagi bikinnya tuh, cerita yang ada di, kehidupan nyata gitu, yang memang sih, gak nyata sih, yang aku ceritain, tapi itu, sering banget terjadi, sering banget terjadi, di masyarakat deh, jadi, jadi pembaca tuh, seolah, wah kayak gini tuh, aku pernah ngalamin loh, yang kayak gini, aku pernah ngalamin kok, di kompleks aku begini, nah mereka tuh, jadinya tuh, bisa, bisa merasakan gitu lah, apa yang kita, pikirkan, apa yang kita tulis, gitu, sehingga akan muncul, kalimat yang keren banget sih, ini gue banget, nah kalimat kayak gitu sih, yang aku selalu cari, gitu loh, kalau di novel aku, itu gue banget, padahal tuh juga, padahal mungkin, gak semuanya tuh, gue banget, tapi ada bagian tertentu yang, eh ini aku, aku banget, aku banget, nah ada yang lain, nah itu yang kayak gitu-gitu sih, yang lebih, seringat di, di otak pembaca gitu, makanya kita tuh, bisa dikenal dari begitu, dan biasanya tuh, penulis tuh, punya karakter sendiri-sendiri sih, secara menulis, dan mereka tuh, bakal ngenal tuh, gaya bahasa penulis, jadi mau, mau pakai ganti, nama penah, kayak gimana pun, ya pasti tetap dikenal, karena, secara menulis dia tuh, sangat beribad, itu penulis, ada berapa sih pertanyaan Kak? Itu tadi pertanyaan kedua ya Kak, nanti, abis ini ada, satu pertanyaan lagi, jadi, tadi tuh ya, pertanyaan, mengenai, novel itu sebenarnya, real, atau, hanya khayalan aja sih, jawabannya bisa keduanya, kalau misalnya, yang real itu, mungkin, pembaca, apa namanya, jadi tertarik, karena memang, udah terjadi gitu ya, kalau yang, tapi kalau yang khayalan pun, juga sebenarnya, gak kalah seru gitu, jadi kayak, ya, misalnya kalian udah mumet nih, dengan, kehidupan, dengan realita gitu ya, ya kapan lagi, maksudnya kita bisa, apa namanya, terhibur, terus, misalnya, refresh otak juga gitu kan, ya baca, baca novel yang, khayalan juga gitu, nah tapi, tadi, kalau yang Kak, apa ilmu dari Kak Heri, kalau di novel ini, itu memang, yang laku itu, yang relatable, mau fiksi, mau penyataan, tapi yang penting, relatable, maksudnya relatable itu tuh, pembaca itu tuh, masih bisa, apa namanya, masih bisa gitu, masih masuk di logikanya, pembaca, kayak, oh iya nih, kalau yang, posisi yang kayak gini nih, gue pernah ngalamin nih, kayak gitu, atau misalnya kayak, oh iya nih, di hurufan nyata, sering nih, ditemuin kayak gini, nah yang kayak gitu-gitu tuh, sobat, apa, trik dari Kak Heri juga, jadi, buat, cerita, yang relatable gitu, jadi, pembaca bisa ngikutin terus, nah, thank you Kak Heri, tadi pertanyaan kedua, udah dijawab, sekarang, tinggal satu, penanya lagi nih Kak Heri nih, siapa yang beruntung, dari siapa kak pertanyaannya, dari siapa kak pertanyaannya, jendri apaan, mungkin agak bisa dideketin lagi, mikrofonnya, mungkin maksudnya tuh, si Sabira Elnavia ini, mungkin maksudnya tuh, kan dia tanya tuh, fiksi pria yang disukai, pembaca, itu jendri apaan, mungkin maksudnya tuh, yang model saya gimana ya, mungkin maksudnya begitu gitu, karena kan, fiksi pria kan udah, udah jendrinnya sendiri gitu, jadi mungkin maksudnya tuh, fiksi pria yang kayak gimana sih, yang disukai sama pembaca, mungkin begitu ya maksudnya, jadi aku jawab aja ya, jadi sebenarnya, namanya tuh Sabira Elnavia, jadi kan, di setiap, di setiap platform, dimana kita menulis tuh, ada, ya ada pasti sendiri ya, ada, ada tersendiri gitu, yang kayak gimana sih, yang disuka gitu, di beda-beda sih tempat, cuman kan aku, kita kan penulis novel me, saya tuh penulis novel me, jadi, saya tuh paling ngebahas ya, novel me aja gitu, jadi, fiksi pria yang paling disukai, pembaca itu ya, contohnya ya, sekarang tuh lagi, naik banget ya, yang di, yang lagi naik banget-banget deh, itu si, yang rich man ya, yang rich man itu kan, itu kisahnya itu, kisah tentang, cowok, cowok yang miskin ya, yang miskin, yang pura-pura miskin sebenarnya, karena dia tuh kaya, ketemu sama seorang cewek yang kaya, nah yang begitu, yang paling disukai sama, pembaca novel me, jadi yang model, yang model seperti itu kak, yang paling disukai gitu, itu kebalikan dari, adun romen, yang saya jelaskan tadi, kalau ada romen kan, yang populer banget tuh, pastinya yang cerita, si cowoknya CEO, atau segala macam jenis profesi, tapi kaya gitu, terus ketemu sama, si cewek yang kurang mampu, atau yang punya banyak hutang, atau segala macam, nah kalau di piksi pria, kakak bisa bikin, sebalikannya, si ceweknya yang dibikin, jadi kaya, dan si cowoknya yang bikin, punya hutang, kayak di message web itu, itu kan dibikin, ceritanya tuh, si cowoknya tuh punya hutang, untuk ngebayar hutang, jadi dia tuh harus, menjadi si, menjadi cewek, apa namanya tuh, menjadi suami bayaran, nah kayak gitu, jadi mau gak banget, suami bayaran harus ngikutin istrinya kan, karena dia dibayar gitu, mau dipentak kek, mau dimarahin kek, mau disumpah-sumpahin kek, itu harus diterima gitu, nah disitu, nilai, nilai yang, apa namanya tuh, nilai plusnya kali ya, di mata pembaca, ketika mereka, tuh kasihan banget sih, kan aku sering, banget sih, kasihan banget sih aktornya kak, atau, namanya Glenn ya, kasihan banget sih Glenn, kok dibentak-bentak kayak gitu, mungkin, nah, itu udah, berarti udah menarik itu, udah menarik pembaca, karena dia tuh, udah merasa ibay, udah merasa kasihan banget, sama aktor kita, nah itu yang kayak gitu, tuh di, dibikin tuh yang seperti itu kak, gitu, kalau yang, kalau yang apa ya, kalau yang sama-sama, mungkin gak terlalu sih, kurang terlalu, bikin pembaca tuh bergeks gitu, jadi harus, salah satunya tuh, harus tertakiti, maksudnya harus terhindas gitu, jadi tuh, yang bikin pembaca tuh, senang banget gitu, maksudnya kasihan banget, bakal di, ditunggu banget sih, kayak gimana, kapan si dia tuh bakal bahagia gitu, kok dia tuh sedih banget gitu, kok sedih terus gitu, nah itu yang bakal ditunggu, sama pembaca tuh, kapan si dia bahagia kah, gitu, kapan si bikin dia bahagia, yang pembaca mau tuh, yang susah banget dibaca-baca tuh ya, seperti itu, makanya, makanya kalau di film, kalau di dunia, televisi ya, makanya film yang namanya, film, film azab-azab kayak gitu, kan, pasti laku gitu loh, karena aja itu, salah satunya pasti tertindas, gitu, nah yang kayak gitu, dibikin kayak apa sih, itu lebih keren banget sih, menurut aku gitu, pokoknya percaya deh, apapun yang kita tulis tuh, gak usah ragu deh, gitu, yang penting, yang penting dua aja, pilihannya, mau idealis, atau mau ikuti pasar, gak usah terlalu di dengerin, misalnya ada orang yang ngomong, lah itu temanya sama aja kok, ini gini-gini, itu gak masalah sih, kalau menurut aku ya, apalagi penulis baru gitu loh, yang belum punya nama di novel me, itu salah satu caranya tuh, yaudah bikin tema yang, mirip sama yang populer, kayak gitu, jangan, jangan, apa namanya tuh, ya saran aku sih, jangan bikin yang, yang bener-bener baru, atau segala macam sih, biasanya tuh kan, itu, karena kita belum punya pembaca sih, pertama ya, lagi penulis baru loh, kalau penulis lama, mau nulis apa aja, kayak kamu, yang baru gabung di novel me, itu gak usah berkecil hati, kalian bisa bikin yang, populer, yang, ya cerita-cerita yang bertema populer gitu, banyak kok, yang baru langsung naik tuh banyak, walaupun memang gak semuanya, seratus yang masuk, seratus yang naik, yang gak, gak semua juga begitu tuh, tapi ada gitu, nah disitu tempat kita tuh, mau berjuang gitu loh, kita mau, mau yang kayak gimana, cerita yang gimana, nah disitu, makanya di grup, di grup-grup tuh, pasti penulis baru banyak nanya gitu loh, pasti banyak nanya yang seperti itu, cerita apa sih kak, yang lebih disukai sama pembaca, nah itu, kita kasih tau gitu loh, cuman masalah eksekusi, dan segala macam, di dalamnya tuh, tergantung penulis sendiri gitu, karena kan beda-beda ya, penulis cara berceritanya, kayak gitu kak, cuman ya itu, bikin yang populer, kayak gitu kak, untuk yang disitu, yang sepatutnya populer. Apa bener banget ya, tadi tuh ilmu-ilmu yang dikasih ke hari itu, sangat bermanfaat tuh sobat, untuk kamu terapin, untuk meraih, simpati pembaca, juga meningkatkan popularitas karya kamu, nah, apa satu lagi yang patut kita teladani, sebagai penulis, jangan pelit, berbagi ilmu, kayak tadi kan, kayak Harry bener-bener, ibaratnya ngasih ilmu, semua ngepucuarin, apa sih rahasia-rahasia, suksesnya apa sih rahasia-rahasia, supaya novelnya tuh, bisa melejit gitu kan, karena, kalau, aku ngutip juga, kalau siapa, Nadiem Makaring, semua orang tuh bisa mencuri ide, tapi, tapi balik lagi, gimana eksekusinya, yang eksekusi tuh, sebenarnya, sangat menentukan kesuksesan gitu, jadi, kalau misalnya kamu, nemuin, ada, sedikit-sedikit yang mirip, gak usah langsung panas, gak usah langsung, apa namanya, langsung, nuduh ini itu, langsung julid gitu ya, karena, sebenarnya, mau, ide itu, ibaratnya apa ya, banyak banget gitu loh, ide tuh, kemungkinan samanya itu, ya adalah, kalau dikit-dikit gitu kan, tapi balik lagi, eksekusi kamu tuh, menentukan gitu, oke deh Kak Heri, thank you banget, udah, join di, IG Live, Ask the Expert kali ini, tentang, male fiction, tentang male book arena, terima kasih juga, udah ngasih, kiat-kiat suksesnya, gak pelit ilmu, dan tadi, keren-keren banget, tipsnya, sangat berguna, buat, apa, para, sobat penulis yang lain, nah, thank you Kak Heri, nah, jangan lupa, saksiin juga, apa, IG Live berikutnya, karena kita akan, mengundang, salah satu, male writer, yang, yang legendaris banget deh, pokoknya, jadi kalian, tunggu ya, apa, next, IG Live-nya juga, nah, Kak Heri, mungkin bisa pamit, pamit, dan juga mungkin, aku kasih, slot buat, promosi in novelnya lagi nih, oke, thank you banget ya, udah, udah gabung di sini gitu, thank you banget, udah Kak, pokoknya semua penulis, tips pria yang, yang udah ngedukung banget, banyak kasih saya ilmu ya, sekarang gak langsung, itu banyak banget, tapi saya ilmu, walaupun dia, gak secara langsung, tapi saya konteks tuh, karya-karyanya, kalau saya konteks, saya konteks, saya konteks, ya oke, Sobat, novelmi, pokoknya kalian, jangan lupa, saksi, apa, cek-cek juga, novel-novelnya, Kak Heri, kayak, apa namanya, kayak, kayak, salah satunya itu, Descent Killer Is Mine, yang paling, budget tuh, nah, oke deh, kalau gitu, Kak Heri, thank you, jangan lupa, tadi, pemenang 3, penanya terbaik, langsung, DM novelmi, ID kalian, karena kita akan, kirimin, 20 ribu koin, untuk, masing-masing, penanya tadi, dadah, see you on the next, IG Live, with, Ask the Expert, selamat menikmati,